Misteri kematian siswi SMP yang ditemukan di gorong-gorong depan sekolahnya di Tasik Malaya, Jawa Barat, belum terpecahkan. Sambil menunggu hasil otopsi jasad korban, polisi melakukan olah TKP tambahan dan memeriksa 9 saksi, diantaranya teman, guru, serta warga sekitar. Hari Kamis, jajaran Satreskim Polres Tasik Malaya Kota bersama tim identifikasi Polda Jawa Barat, kembali melakukan olah tempat kejadian perkara, di mana mayat seorang siswi SMP 6 kota Tasik Malaya ditemukan tak bernyawa di dalam gorong-gorong di depan sekolahnya. Salah satu yang menjadi fokus olah TKP Satreskim dan tim Inavis adalah besaran dan panjang gorong-gorong tempat ditemukannya mayat. Pengukuran polisi menunjukkan diameter gorong-gorong sekitar 40 cm dengan kedalaman saluran sekitar 50 cm. Sementara mayat korban saat pertama kali ditemukan sekitar 2 meter dari bibir gorong-gorong. Selain melakukan olah TKP, polisi juga telah memeriksa 9 orang saksi. Kemudian kita juga sudah mengumpulkan saksi-saksi, kemudian mengumpulkan barang-barang putih tambahan. Saksi yang sudah kita periksa sekarang, sampai dengan pagi ini ada 7 orang. Itu dari mana saksinya? Dari biak sekolah? Dari teman-temannya korban, dari biak sekolah, kemudian dari lingkungan sekitar TKP. Selain itu, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian dan peralatan sekolah korban. Kematian siswi SMP ini dengan cara tragis mengejutkan banyak pihak. Ibu korban sendiri mencurigai ada kejanggalan dalam kematian anaknya. Keluarga meminta polisi segera mengungkap penyebab kematian korban. Keluarga meminta polisi segera terungkap. Ingin dihukum apa bu, kalau misalkan pelakunya tertangkap? Hukuman mati, hukuman berat-beratnya. Ibu menganggap anaknya matinya tidak wajar? Iya. Kenapa punya pandangan bahwa anak ibu meninggal tidak wajar? Sebab itu gorong-gorong kecil, sedangkan anak kan besar. Sebelumnya tim dokter forensik Polda Jabar telah melakukan otopsi pada jasad korban. Namun sempat mengalami kesilitan karena jasadnya sudah mengalami pemusukan. Di bagian belakang pakaian korban ditemukan sobekan-sobekan yang tak beraturan. Mengenai hasil pemeriksaan forensik Polda Jabar, Kapolistasik Malaya Kota memperkirakan hasilnya baru bisa diketahui dua pekan kemudian. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Asep Joharyono, Ainews, melaporkan.